Halo bunda! Bunda, familiar gak sih dengan istilah baby blues? Apa sih sebenarnya baby blues itu? Dan apa yang menyebabkan terjadinya kondisi ini? Yuk kita bahas! Baby blues adalah perubahan suasana hati setelah melahirkan yang dapat membuat bunda menjadi lebih emosional dan sensitif. Baby blues biasanya dialami oleh sekitar 80% ibu baru. Kondisi ini dapat membuat bunda menjadi tidak sabaran dan khawatir dengan kesehatan bayi. Padahal kondisi bayi bunda sedang baik-baik saja atau tidak mengalami masalah kesehatan lainnya. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan terjadinya baby blues. Tetapi ada beberapa hal yang diduga dapat memicu terjadinya kondisi ini bun. Seperti adanya perubahan hormon, mengalami sulit beradaptasi dengan keadaan dan situasi yang baru hingga kurangnya waktu tidur. Lalu bagaimana sih cara mengatasi baby blues? Sebenarnya bun, baby blues akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 2 minggu. Tetapi dalam jangka waktu tersebut, bunda perlu mengelola perasaan dengan baik sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Dalam kurun waktu tersebut, bunda bisa melakukan beberapa kegiatan yang mampu mempercepat mengatasi baby blues. Seperti istirahat yang cukup, jangan memaksakan diri untuk melakukan segalanya sendiri, mengonsumsi makanan yang sehat, berolahraga, hingga bercerita dengan orang terdekat seperti suami, orang tua, atau sahabat bunda untuk tetap menjaga kewarasan bunda. Baby blues mungkin akan terasa aneh dan tidak wajar bagi bunda. Tetapi, yang perlu bunda ingat, kondisi ini normal ya bunda. Bunda hanya memerlukan dukungan dari orang sekitar. Jika keluhan yang terjadi pada bunda berlangsung lama, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog ya. Jika bunda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman bunda ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!